Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jangan khawatir ya, diantara bentuk keadilan tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini hukum asal. Kecuali kalau dia punya peran, punya andil dalam dosa tersebut. Kaedah mengatakan, وَلَا تَزِرُوا زِرَةُ وَزِرَةُ وَزِرَةُ Allah SWT berfirman, وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وَزِرَةٌ وَزِرَةُ وِزَرَةُ Yang artinya, tidak ada seorang akan menanggung dosa orang lain, dan ini kaedah yang baku, yang berlaku pada seluruh syariat, seluruh syariat para Nabi. Makanya Allah mengatakan, أَلَّمْ يُنَبَّكْ بِمَا فِي سُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِمَا اللَّذِي وَفَّ Tidakkah dia telah dikabarkan Tentang apa yang terdapat Dalam lembaran-lembaran Musa yaitu Taurat Demikian juga lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim yang menunaikan janjinya Apa isinya? Bukan cuma dalam syariat Islam Dalam syariat sebelumnya juga semuanya berlaku Tidak ada akan menanggung Dosa Dosa orang lain Bahkan 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 Seseorang Tidak menanggung Dosa Kerabatnya, ayahnya atau anaknya Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Seorang anak bisa menyusul Bapaknya di surga, tapi ketika berbicara tentang Dosa, Allah mengatakan Masing-masing menanggung dosanya Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala Ketika orang tua Mencapai level tinggi di surga Bisa jadi anaknya nyusul, tapi ketika berbicara tentang Dosa, kata Allah Masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan Masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan Kecuali, perhatikan Kecuali Dia punya andil Andil atau peran Dalam dosa tersebut Baru dia ikut tanggung Dan ini dalanya banyak Bahwasannya Orang yang punya andil dalam Dosa Dia akan bertanggung jawab Dia ikut juga Memikul dosa tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala yahmilunna athqalahum Wa athqalan ma athqalahim Kata Allah Sungguh mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka Yang berat Dosa-dosa berat Allah sebut dengan athqal Beban Disebutkan mereka akan mikul beban dosa mereka Memberatkan punggung mereka Wala yahmilunna athqalahum Mereka akan pikul Dosa-dosa mereka Wa athqalan ma athqalim Juga dosa-dosa yang lain Bersama dosa mereka Kenapa? Karena mereka punya andil Dalam menyesatkan orang lain Seperti juga film Allah subhanahu wa ta'ala Wa min awzari ladhina yudillunahum biwayri ilm Alasa amayazirun Kata Allah dan juga mereka akan memikul Dosa-dosa orang yang mereka sesatkan ketika di dunia Dia punya andil dalam menyesatkan orang Mengajarkan yang tidak baik Mengarahkan kepada kekeburukan Mengajarkan kesyirikan Mengajar kebidaan Mengajar kemaksiatan Dia punya andil Dia punya andil Maka dia tidak memikul dosa-dosanya sendiri Dia juga akan memikul dosa orang-orang lain Makanya Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang mencontohkan Perbuatan buruk Maka bagi dia dosanya Dan dosa orang mengikutinya Tapi hukum asal Kalau seorang tidak memikul Tidak punya peran dalam dosa orang lain Maka dia tidak akan menanggung dosa orang lain Ini terkaitan dengan hisap Terima kasih